Salam jurnalisme untuk seluruh Sifitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini, saya sedang berada di Konvensi Halk Universitas Andalas dalam rangka penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Aksi ini dilakukan oleh Masyarakat dan Sifitas Akademika Universitas Andalas. Berikut cuplikannya. Koalasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat melakukan aksi tolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Konvensi Halk Universitas Andalas pada selasa 17 September 2019. Aksi ini dilakukan oleh semua aktivis masyarakat sipil Sumatera Barat dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Aksi tersebut merupakan penolakan revisi Undang-Undang KPK dan juga pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah. Undang-Undang saat ini tidak menulis prosedur. Artinya dia harus masuk Provinsi Nas, ternyata ini tidak masuk ke rangka selama 3 tahun. Tahu-tahu bisa secara mendadak, bisa keluar. Jadi kita yang kita protes itu adalah satu dari prosesnya. Nah jadi kalau prosesnya cacat, maka hasilnya cacat. Nah oleh sebab itu kita minta menunda atau kita menolak untuk direvisi. Alasan kita menolak itu sudah lama didiskusikan dan ini diundang juga. Seharusnya seperti yang ada dalam maklumat tadi, yang pertama adalah Presiden harus berani untuk menolak atau tidak menolak tangani keputusan untuk mengangkat pimpinan yang sudah dipilih oleh DPR itu. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang revisi undang-undang. Tentang revisi undang mestinya itu tidak dilanjutkan. Jadi kalau ada proses, sekarang saya dengar ada proses peripurna demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak, yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara ini, mestinya Presiden juga memberikan sinyal kepada anggota DPR untuk tidak melakukan peripurna pada hari ini. Demikianlah pembacaan maklumat penolakan terhadap revisi undang-undang KPK, Nur Laila dan Nurul Fatima dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.